Langsung saja kita akan bertanya kepada Pak Yai, apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam, yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, apakah kalian masih ingat dengan seorang ulama yang beberapa waktu yang lalu sempat mengeluarkan pernyataan yang menuai kontroversi khususnya di kalangan para Habib. Yang mengatakan bahwa Habib di Indonesia belum terkonfirmasi dan belum terbukti secara ilmiah. Ya guys, beliau adalah Kiai Haji Imaduddin Usman. Ingat guys, disini Kiai Haji Imaduddin tersebut tidak mengatakan bahwa semua Habib di Indonesia itu palsu. Beliau hanya mengatakan bahwa Habib di Indonesia belum terkonfirmasi secara ilmiah. Jadi guys, pernyataan Kiai Haji Imaduddin itu jangan kemudian dipelintir-pelintir yang seakan-akan beliau menuduh bahwa semua Habib itu palsu. Tidak demikian guys. Oleh karena itu, untuk membuktikannya menurut beliau harus dibuktikan melalui kajian-kajian ilmiah dan bisa juga melalui tes DNA. Dan selain itu guys, Kiai Haji Imaduddin lagi-lagi membuat pernyataan yang menuai kontroversi terkait pernyataannya yang mengatakan bahwa gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Pada waktu itu, Kiai Haji Imaduddin Usman menjawab beberapa pertanyaan seputar gelar Habib. Setidaknya guys, ada empat pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum bergelar Habib? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum memanggil Habib? Dan pertanyaan yang terakhir guys, apa benar Habib sudah pasti tidak masuk neraka? Yuk langsung saja kita simak video lengkapnya berikut ini guys. Pak Yai, apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Gelar Habib itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Yang ada di dalam Al-Quran bahwa dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan dirinya bahwa mereka adalah Habib. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kami adalah anaknya Allah dan kami adalah Habib-Habibnya Allah. Dalam ajaran Islam tidak ada. Kami perwakilan dari Asyatir Jakarta Timur, berlebaran sekaligus ada yang ingin ditanyakan. Yang pertama, apakah gelar Habib itu merupakan bagian dari ajaran Islam? Apakah gelar Habib merupakan? Bagian dari ajaran Islam. Gelar Habib itu bagian dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Allah SWT menyukai orang-orang yang bertawabat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Waqarah, ayat 222. Dalam ayat yang lain, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Al-Imran, ayat 146. Wallahu yuhibbul muhzinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Imran, surat 148. Inna allaha yuhibbul muhzinin, Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-Ma'idah 42. Itu dalam Al-Quran itu. Nah, yakni yuhib, 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 yuhib. Yakni habib bimaknal muhib wal mahbub. Habib itu maknanya, yakni mencintai dan dicintai. Nah, ayat tadi, Allah yuhib, Allah yuhib, Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Berarti tadi orang yang sabar, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat adil, itu orang yang dicintai oleh Allah. Mereka pun habib. Kalau dalam segi istilah. Walaupun secara lafad bukan sebutan habib. Terus dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW, ada satu hadis. Yang dimana, yakni, ini hadis, Riwayat Jabir bin Abdullah. Al-Imam Jabir bin Abdullah. Al-Imam dalam, Al-Imam, apa, Riwayat Jabir bin Abdullah. Di kitabnya, Al-Imam bin Asakir. Nama kitabnya, Tarikh Ad-Dimashki. Kalau gak salah, itu justiga. Justiga, halaman berapa? Lupa, 299. Nah, disitu, ada satu hadis yang dikatakan, yakni, haba to'ala Jibril. Haba to'ala ya Jibril. Faqala ya Muhammad, Allah yukri'uka salam. Wa yakululaka habibi, inni kasautu husna yusufa min nuril kursi, wakasautu husna wajhika min nuri arshi. Disitu, Allah, apa, disitu, Jibril turun, kata Rasulullah, Jibril turun, Kemudian Jibril berkata, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Allah yukri'uka salam, Allah mengucapkan salam, menyampaikan salam untukmu. Wa yakululaka dan Allah berkata kepadamu, Habibi kekasihku, Habib, kekasihku, ini hadis. Habibi kekasihku, Habibi, kekasihku, Aku pakaikan kepadamu keindahan, Aku pakaikan keindahan, Kasautu Yusuf, Aku pakaikan keindahan Yusuf, Min nuril kursi, Dari cahaya kursi, Wa kasautu husna wajhika, Dan aku pakaikan kepadamu keindahan, Keindahan wajahmu, Min nuri arshi, Dari cahaya arshi, Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis. Terus ada hadis lain yang berbunyi, Habatul Malaikatul Arba. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Alain Nabi Muhammad SAW, Faqala Jibril, Ya Habibi, Ya Muhammad. Jibril memanggil Rasulullah dengan sebutan Habibi, Ya Muhammad. Jadi sebutan Habib ada dalam ajaran Islam. Lalu bagaimana menurut Pak Yair sendiri, Hukum bergelar Habib, Pak Yair? Kalau gelar ini akan menjadikan dirinya sombong, Merasa lebih hebat daripada orang lain, Kemudian angkup, Termasuk Tafakur Bil Ansab, Yang sangat dicacat oleh agama Islam, Dan termasuk Ubayyah Al-Jahiliyah. Pertanyaan yang kedua Beb, Bagaimana hukum orang yang diberi gelar Habib? Hukum orang yang diberi gelar Habib? Yang bergelar Habib? Bergelar Habib? Bergelar Habib, Mendapat gelar Habib. Mendapat gelar Habib. Kita bahas Habibnya dulu ya. Kata Habib. Ta'rif 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 Habib Habib itu isim. Habib itu isim. Habib itu isim. Habib itu isim. Jama'nya ahbab. Atau ahibba. Kalau mu'anas ahibbah. Ya. Nah terus, Mu'anasnya habibah. Terus, Jama' mu'anas habibat. Mudhakarnya habaib. Ya'ni itu sifat musyabbah. Tadullu ala thubud min hub. Min hub. Ya'ni itu, Habib itu adalah sifat musyabbah. Sifat yang mencerminkan atau menunjukkan menunjukkan atas suatu kecintaan. Contoh, Hubba ilah. Hubba ilah. Cinta kepada. Cinta kepada siapa? Contoh begini. Sering di, 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 Nahu ya. Contoh, Hubba zaidun ilah hindin. Si zaid cinta kepada hindun. Nah. Jadi, itu, yakni sifat, sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Ini satu sifat yang menunjukkan akan suatu kecintaan. Nah, kalau di, kalau di, apa, tahsrif, itu, apa namanya, habba yahubbu hubban, fahuwa habibun. Itu, fi il-sulasi lazim namanya. Jadi, kalau dalam itu, habib, ya seperti itu. Seperti itu. Kalau lafad habib. Ada pun, apa tadi, TNT, diberi gelar. hukum orang yang bergelar habib. Hukum orang bergelar habib. Hukum atau apa tuh? Hukum orang yang diberi gelar habib. Hukum orang yang diberi gelar habib. Kalau hukum orang yang diberi gelar habib, itu kan, apa ya, yakni dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudil afwa wa'amur bi'urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang, mengerjakan perkara yang uruf. Apa itu uruf? Uruf itu adalah tradisi yang baik. Atau kebiasaan. Atau kebiasaan yang baik. Serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Jadi, kila, kila, masalah uruf ini, kila, contohlah uruf waladah. kila, yakni al-adat, tatalak bil-af'al. Wal-uruf tatalak bil-akwal. Jadi, kila itu, ya kila, yakni dikatakan bahwasannya adah, al-adat, adat, kebiasaan, itu berkaitan dengan perbuatan. Ada pun uruf, uruf, adat juga, istiadat juga, itu bil-akwal, dengan sebutan, dengan lafat, dengan sebutan. Wa kila, al-adat takunu, lil-fardi wal-jama'ah. Yakni, ada ushraf, qabilah, ada juga, dikatakan bahwasannya, adah itu, yakni, menjadikan, yakni, adah itu, menjadikan, berlaku bagi, sesuatu yang, apa namanya, kalau satu orang gitu, yakni, personal, personal, ataupun secara umum. Personal itu maksudnya, kayak, keluarga, kayak, kabilah, terus, ya, keluarga, kabilah, nah, sedangkan, wal-u'ruf, itu lil-jama'ah, jadi, lebih luas, kalau uruf. Itu untuk umum, lebih, 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 lebih luas. Contoh, di Indonesia, di Indonesia, sebutan, Kiai, Ustadz, Gus, Habib, ini kan lebih luas. Di Indonesia, nah, itu, lil-u'ruf. Jadi, ininya lebih, lebih luas. Seperti itu.